A-HOK! 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 Jika saya tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan, tidak berdiri untuk kejujuran dan prikemanusiaan, saya tidak layak disebut Ahoker. Ini dasar, jadi siapapun saudara disini, kenapa jadi Ahoker? Karena kita berdiri memperjuangkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu prikemanusiaan. Ini dasar kita, itu yang selalu Ibu Mega sama Ibu Mega, saya mohon maaf kalau yang partai beda, saya perlu cerita begini, orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Mega Pak. Ngapain ikut nenek-nenek? Kalau mau ikut, ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa dong. Kalau, saya dari COVID jadi diirut ini, kalau diirut dapat gajinya 100%, sekarang saya cuma dapat 45%, bonusnya juga sama. Habis diirut, kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret Risapal menteri ini. Maret Risapal menteri ini, jadi apalagi dibilang anak-anakku masih kecil, ini teman telepon saya ini, jangan naif, jangan bodoh. Ini kan temuan baik, makanya bagi saya sama seperti Ahoker, saya pun yang bernama Ahok, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan perikiran manusiaan, tidak patut disebut Ahoker. Ini dasar kita, makanya sama bagi saya, saya hidup ini mau jadi kaya raya, tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial, bukan keadaan sosial. Negara ini dijirikan dengan jelas, oleh kelompok nama Tom, untuk mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di jaman kerajaan. Ketika rakyat harus minta belas kasihan rakyat, rakyat menentukan siapa yang perlu dikasihani. Karena publik ini mirip kita semua, kita berhak sepsen pajak kita bayang, ini punya kita. Nah saya perlu cerita sedikit soal Ibu Megawati. Saya ya kiri kanan oke ya, baru boleh tanya, kenapa baru mundur? Saya dari pertama sudah mau mundur. Saya lapor sama Ibu, Ibu, ini kan udah Pak Kanyar nih, udah pasti nih. Jadi saya kemudur cerita ke belakang. Saya berarti ikut kampanye Bu, kita fight Bu, walaupun sekalian ini kita gak berbahasnya. Lalu Ibu berangin nih, jangan. Pak Ahok ditugaskan jaga pertamina. Nanti saya akan jelaskan kalimat ditugaskan. Jaga pertamina. Wah iya juga ya. Ini kalau belum RUPS dapat umum pemegang saham. Saya tahun ini ingin semua perjanjian itu masuk dalam Indeks kinerja. Harus masuk ke RUPS. Termasuk rencana kerja tahunan harus masuk ke RUPS. Tahun ini saya meminta direksi minimal 50% harus dipotong. Semua anggaran pengadaan baru. Lalu mereka tawar-mentawar 45, 46 deh. Kenapa? Aku gak capai 50, potong bonus semua. Termasuk bonusnya dipotong. Ini mesti potong bonus. Lalu karena Ibu tugaskan saya menjaga pertamina. Pertamina 4 tahun saya jaga. Sampai tahun lalu, tahun lalu belum diaudit. Saya telah mengoptimasikan biaya. Termasuk penghematan. Termasuk meningkatkan penghasilan. Termasuk menghindari keterugian. Itu sudah 4,5 miliar dolar. Dan pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal. Begitu mahal. Tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah pertamina tahun 2022. Tidak ada 3,6 atau 3,7 miliar dolar. Dan tahun lalu, ini belum diaudit ya. Tapi tahun lalu catatan saya. Sudah untung 4,3 miliar dolar. Dan kami sebagai komisaris direksi berhak terima komisi 1 sampai 1,3 persen dari uang keuntungan tadi. Tidak ada gaji pilihan menteri semasa ini. Swasta pun tidak bisa. Karena di demopek ini, hanya pertamina perusahaan yang masuk nomor 141 dunia. Yang lain tidak masuk. Lalu kenapa masih keluar? Saya bisa alasan macam-macam, teman. Tuh, kalau kosong 2 menang, gue juga ada alasan, teman gue nih. Ya dong? Ya dong? Kalau kosong 3 menang, ya lapor ibu juga kan? Kan ibu yang tugaskan saya tidak keluar. Itu bisa berbagai alasan. Lalu saya melihat, ini Ahokernya minta mau Ahok maneng garjam Ahokernya. Lalu saya bingung jawabnya nih. Bisa hadir nggak? Lalu teman-teman bilang, yang paling lucunya ada teman tuh nama Yunato Widaya kan? Toto itu. Begitu saya melihat dia, saya berhenti. Waduh, ini jawaban Tuhan. Toto itu. Karena sih, Toto ini bilang ini, saya udah bergumul dengan kondisi Jakarta. Ahok mesti nyatakan sama Ahokernya. Jangan bimbang nih kemana. Tapi gue juga ngerti. Dia bilang, dia pake Gokok. Gue gak ngerti. Gaji lu, bonus lu tuh gede banget. Dia buat Taminat. Kalau gue nyuruh lu mundur, sama aja gue kayaknya nyembeli lu punya duit tuh. Begitu saya bilang mundur, Waduh, ini jawaban doa saya. Sergei boleh juga. Dia berdoa juga ternyata ya. Nah, di sini saya mau kasih tau juga ya. Tadi yang baca doa, namanya Gus Soleh. Gus Soleh berdiri tau. Pasti banyak yang Bapak Ibu pikir saya baru kenal beliau nih. Saya waktu calon bupati, yang kebelitung ngajarin saya untuk kampanye apa ya? Gak pake ayat-ayat macam-macam. Ini Gus Soleh. Gak pake ayat-ayat macam-macam. Bapak Ibu gak tau sih kenal baik beliau dari dulu. Beliau sengaja kebelitung, bukung saya, waktu saya calon bupati, pasti Bapak Ibu pasti gak terjangka. gini-gini itu udah lama. Terus, itu karya poin yang pertama. Lalu kita balik ke soal Ibu Mega. Waktu itu sempat gak? Yang tanpa seizin partai PD Perjuangan, tiba-tiba ada dekrenasi di GBK rambut putih. Saya kan mesti menyampaikan ke Ibu. Ibu kenapa maham-maham, bagus dong orang keluarkan ganjak dulu. Lalu Ibu bilang, Pak Ahok, partai kita, itu sudah memutuskan, memberikan hak beratajib kepada ketua umum untuk menentukan siapa calon presiden. Dan saya sudah jelas menyampaikan, di Rakan Nas, PD Perjuangan akan mencalonkan kadar terbaiknya. Jadi buat apa buru-buru? Buru-buru diserah. Justru yang cepat mendekrenasi itu, sudah pengen supaya jadi berantakan juga. Tapi kalau saya tanya nih, ini belum Bapak Ibu ketahui nih, yang suka nyela-nyela Ibu Mega, saya belai Ibu Mega karena semua mula mamak saya ya, bukan ya? Karena mirip mak saya ini, gak kata iklanat ya, bukan ya? Ini karena kita sama-sama berdiri dengan ideologi yang sama. Terus saya dengar nih, mulai gosip nih, Ibu Mega mau paksa Mbak Puan yang jadi. Gak mau Mas Ganjar. Wah, pada marah semua nih. Saya juga kan emosi juga orangnya kan. Datang ketemu Ibu, aku ngomong-ngomong sama Ibu, saya paling cuek lah. Bu, saya tahu nih kenapa Mas Ganjar ditahan-tahan gitu. Gak pak, pengen Mbak Puan kan? Aku ngomong ini nih, oke, mau jawab apa? Salah apa, kalau Mbak Puan mau jadi presiden? Salah apa? Waduh, gawat nih. Salah ngomong nih, saya pikir. Terus kata Ibu Mega, saya menyiapkan anak saya dari kecil, dari zaman yang ngelawan order baru, Mbak Puan sudah diikutkan. tapi Mas Prananda itu saya yang taruh tidak terlibat ekspor yang ada di sini. Karena untuk melola pantai. Ibu dengan baik membagi anak-anaknya. Mbak Ibu bilang, jangan adu domba anak-anak saya, saya lebih tahu. Lalu bilang apa? Kata Ibu, saya menyiapkan Mbak Puan sampai Menteri, sampai Ketua DPR. Kenapa tidak boleh jadi presiden? Seperti Pak Ahok. Saya kenapa tidak mau dukung si Ah, karena ini tidak pengalaman. Mengurus negara ini minimah Anda pernah di DPR RI. Kalau seperti Pak Ahok, ini lengkap. Maling lengkap. Selama juga menyiapkan Mbak Puan. Aku sudah pikir, ini gawat ini. Salah ngomong. Ini gawat ini. Ternyata Ibu bilang Mbak Puan habis ini. Ternyata bukan dukung Mas Ganjar. Dan gue dukung Ganjar gimana? Ini udah pilih-pilih. Ini gue tutup mulai menyerang-menyerang ini. Ibu bilang tenang. Lalu Ibu bilang satu peringat penting. Pak Ahok, kenapa negara ini waktu kita dididikan memutuskan menyerangkan kekuasaan itu sebetulnya peran bersatu apa? Partai politik. Tidak mungkin orang masuk ke MPN jadi presiden jadi apapun poli tanpa lewat partai politik. Maka Mungkarno bilang kalau saya karmatnya salah. Kalau Pak, Pak Mas Sarang udah beli buku, saya udah baca bukunya juga. Yang Flores surat-surat. Saya kebetulan beruntung. Kenapa beruntung? Saya dikasih kuliah dua tahun di Mako Brimob. terus ada cuti, cuti semester tiga setengah bulan. Jadi semua buku tentang Mungkarno kirim dari Masto, dari orang yang pokoknya apa macam-macam lah. Mau revusi belum selesai, mau dari Pak Amat Basara bukunya, semua saya selesai baca. Karena di dalam itu tidak perlu hadir kekawinan, kehajatan, macam-macam, enggak perlu. Ya kan? Orang yang meninggal aja ke Kudapan enggak ada yang marah kok. Terus enggak perlu balas PA. Enggak perlu juga kan? Terus bisa tidur siang. Kok apa yang enak deh? Kuliah di Mako waktu itu. Lebih sehat kan? Coba lihat foto tujuh tahun yang lalu sama sekarang mirip-mirip aja kan? Karena sehat. Karena olahraga sehat. Cuma dulu lebih gemuk aja. Balik lagi. Terus Ibu Mega bilang begini. Tapi Pak Ahok, kenapa kita harus mendidik rakyat memahami peran partai politik? Partai kita berburitan. Partai butuh uang. Tapi kita jangan sekali-sekali dapatkan suara rakyat karena uang. Tapi karena kita memiliki ideologi yang sama. Partai kita ini partai ideologi. Kita harus mengedukasi rakyat. untuk apa negara diri jadi artinya apa kata Ibu? Saya kalau disuruh pilih Pak Ahok mau presiden sama ada menang pemilu partai itu kita pilih dua-duanya kan? Tapi kalau tidak bisa Pak Ahok kita pilih partai yang menang. Loh kenapa Ibu? Presiden paling lama 10 tahun. Partai ini ratusan tahun karena ini bicara ideologi. Kalau Ibu bilang ini kalau Mbak Puan tidak dihendaki oleh rakyat apakah saya mau menghancurkan hati kader-kader partai kita? Tidak mungkin apakah rakyat masih tidak percaya sikap Ibu Mega. Pak Jokowi bukan siapa-siapa karena rakyat menghendaki waktu itu Pak Jokowi jadi gubernur Mega. Ibu Mega putuskan Pak Taufik Kemas tidak setuju itu orang di Solo apa-apa ini. Terus wakilnya siapa? Mungknya Pak Jokowi itu didimis war biar dia ketahui dia bikin surat sama kalau masukin duang nama Sandiaga Uno. Tapi Pak Jokowi bilang jangan-jangan masukin Ahok aja karena dia takut Ibu akan pilih Sandiaga Uno kalau masukin Ahok kan nah ini kan ada Cina-Cina asing-asing kafir-kafirnya nih kalau pilih Ahok pasti kalah ini Ibu Kota Bos Ibu Kota 50% beresatu gak beda dengan Pilpres ini tapi Ibu putuskan apa Jokowi Ahok ini ada yang isu saya gak punya bukti ya sampai komentar begini ya apes gua dapet wakil gua Cina sama Kristen salah ngitung pakai bajunya itu udah ondel-ondel batik ini batik kotak-kotak itu cuma nemu di jalan ITC ambasador dalam perjalanan ambil itu cuma kalau ada ngetok ya ngalang-ngalang sedikit ini baju kenapa saya mau cerita ini saya mau ceritakan siapapun saya mau kasih tau gambaran seorang ibu megawati kenapa tidak boleh ahok ahok bekerja dengan baik sehidupati kenapa tidak boleh cuma karena namanya ahok sarongkan nah itulah yang membedakan ibu megawati sadar partai pd perjuangan kalau tidak mengalut meritokrasi pasti ditinggal lain pasti saya pun akan meninggalkan pd perjuangan sama sehingga saya pun kalau tidak mendiri atas kebenaran kejujuran dan kemanusiaan saya pun tidak layak disebut ahok sama siapapun mau memperjuangkan cinta-cinta programator saya kira saat ini harusnya dia bergabung di pd perjuangan ini yang paling konsisten apakah yang ngaku-ngaku agak termarginalkan suka diasing-asingkan suka tidak punya hak lalu anda mau pilih partai yang baru-baru muncul yang gak jelas janji-janji lalu mau tinggalkan pilih perjuangan yang sudah jelas konsisten berjuang gak fail makanya saya udah tau ibu pasti pilih masjidnya karena dia ngomong tidak mungkin saya pilih waktuan kemuliaan gangguan hendaki tunggu waktunya aja wah saya udah paham ini aman ini ya kan lalu 2017 setelah kasus saya semua partai politik polisi minta sama publika tidak selesai saya dan saya kan diperihara dikeluarkan hanya ibu yang mengatakan tidak boleh mau jadi apa bangsa ini seorang ahok yang dituntut segelomboran orang tidak boleh calon mau jadi apa lalu saya bilang bu ini udah pasti kalah bu pasti kalah ini bukan soal kalah menang menjadi gubernur kalah menang terletak ketika kita mau ikutin kita kita program atau berpegang ideologi panjang sila atau tidak kalau kita tidak ikut itu kita kalah itu kita kalah jadi waduh ini gawat juga nih kiri kanan beda kan tanggung jawab sendiri bisa masuk penjara ini bahkan ibu bilang ini kepedakan pokoknya sabar bapak saya dulu lebih susah ini saya ceritain lucu ini jangan disini tapi masalah itu waduh tapi saya berdekat lalu ibu saya datang lagi ibu tau gak pada ninggalin pdk perjuangan dulu kenapa ibu bilang petugas partai marah orang ini ibu ibu pakai kalimatnya lebih bagus dirusain selotip-selotip ibu sendiri kurang selotip ibu ibu juga perlu selotip di lama lama alatnya semalam lalu saya pikir tau itu fakta loh pada mana nih tinggalkan pdk perjuangan karena ibu berat petugas partai seolah-olah yang bukan petugas lebih bagus ibu udah bilang ke partai politik melakukan kesalahan itu masih dihukum rakyat jadi akhirnya ibu bilang begini saya ini pun petugas partai Pak Ahok Pak Ahok juga petugas partai wah aku kurang terima nah itu ini loh pak ini bicara bahasa Indonesia dulu ya ini kan ada simpatisan lalu ambil KTA jadi KTA lalu kaderisasi masuk sekolah partai setelah jadi ditugaskan di eksekutif legislatif atau struktur pantai jadi kalau ditugaskan namanya apa Pak Ahok ya petugas ya petugas tapi kan saya balik lagi tadi dengan Pak Ahok saya pernah gak tugaskan Pak Ahok jadi bubunan untuk mencuri uang rakyat untuk mengipu rakyat untuk tidak membantu rakyat kan tidak kan tugasnya pada Pak Ahok jelas membantu orang miskin dan butuhkan pertolongan mewujudkan kegagian sosial jaga uang rakyat jangan dicuri dibilang anjing kok memang uang anjing ditugaskan jaga uang rakyat memang uang anjing memang saya ditugaskan dan pertanyaannya Bapak Ibu kenapa lalu Bapak Ibu gak suka tidak mau diri saya karena saya petugas partai saya memang petugas kok yang lebih silakan itu kalau kalau beneran gak jadi petugas kemudian kalau bikin pantai mau ngambil pantainya itu yang gak boleh nah sama juga kita berisi kenapa kita nilai-nilai yang diperjuangkan Ibu Megawani saja yang dituduh akan memaksakan mencalankan Mbak Kuan bukan Mas Ganjar itu saja menyiapkan anaknya dari kecil ada jabatan-jabatan diuji karakternya diuji kemampuannya diisi pengetahuannya kalau kalau Anda di jalan dinasti oleh Kennedy semua ya mungkin anak saya satu hari Bapak Ibu pilih juga jadi gubernur kalau dia bagus tapi saya tidak akan pernah memanipulasi memaksa Bapak Ibu milih anak saya dengan alasan Ahok kalau Ahok hanya mendengarkan saya ngomong pada sudah menyimpang dari prinsip Ahok itu Anda goblok dengan ampun you know emang gue dewa ciri tau kalau dia manusia itu dewa itu ciri lu jangan aneh-aneh lu gue bilang jadi jangan karena saya saya suruh kucing saya jadi penjaga pun kamu setuju ya kamu yang gendem goblok gue bilang maka saya bilang sederhana bagi saya Ahok sekalipun saya kalau sudah tidak sesuai dengan prinsip seorang Ahok tinggalkan tinggalkan kita bukan takut kepada orang bukan takut pada partai politik kita hanya takut pada Tuhan siapapun pemimpin negri ini siapapun dipercayakan jadi ketua umum partai kalau dia tidak takut akan Tuhan tidak berpengar pada sumber jabatan kita tinggalkan kita tinggalkan nah ini yang saya mau sampaikan disini pertanyaannya kenapa saya mundurnya kok telat badian itu dari Menteri BUMN mundurin tuh RUPS lawat ini waduh ini mundur ini Ahok mau kumpul tanggal 4 ini mepet bener ini saya udah bingung saya udah kasih tau sekretari saya tolong semua yang di ruangan ini di foto ruangan komut saya semua souvenir-souvenir dari keliling-keliling ketemu perusahaan minyak itu diserahkan resmi kepada kantor karena aku dari Petronas itu ditulis lapis emas 24 karat itu souvenir itu lapis saya gak bawa pulang ada yang bawa pulang menjelaka foto serah terima kenapa pak semua 273 tuh saya selalu bilang sama orang Pertamina saya mau RKAP KPI jelas tahun ini procurement masih jelas karena saya tidak lama disini lagi wah jangan pak ada yang nangis jangan pak saya bilang saya juga nangis kau bayangin duit gua apa bonus kau berpikirin dari sipras nyengol-nyengol hilang duit bonus lu ya ini man lu gak bisa pindah-pindah sama gua lu gak tau gua gak baik lu ya kan jadi tapi kenapa kita sekeluar karena negeri ini betul-betul gentil timur media mengabatkan bahwa soal tiga periode kalau orang jahat yang memimpin negeri ini presiden Indonesia itu sangat berkuasa saya saja waktu jadi presiden pertama kali kalau saya mau culang saya yang jadi presiden kenapa saya tidak lakukan itu saya berkuasa polisi semua di bawah saya jaksa di bawah saya menentukan KPU semua saya pengadaan semua komputer saya sampai bawah bisa saya saya bisa pakai uang APBD APB belum lagi saya punya banyak depati di kota gubernur saya tidak mau demokrasi terbumu saya tidak mau reformasi kita gagal kita berjuang dengan darah dengan air mata supaya presiden tidak selumur itu hanya dua periode kenapa sekarang kita mau ubah Pak harus percaya sama saya istana itu banyak makhluk-makhluk beroh apa katanya kenapa karena masuk ke sana kalau tidak hati-hati bisa lupa kata beliau saya sudah mengalami ayah saya bapak saya dulu kalau saya mau tunjuk-tunjuk itu banyak penjirat-penjirat pantat bapak saya seru jirat pantat pun tapi begitu bapak saya jatuh kasih seumur hidup begitu jatuh satu orang pun tidak banyak kereta lagi jadi hati-hati jadi kita jangan mau dibohongin orang dengan bantuan-bantuan saya kita hokil kumpul disini saya suka bicara sama orang mau main politik kenapa saya tidak suka bagi baju saya tidak suka bagi sembako tidak suka bagi uang karena uang saya sembako saya tidak cukup bagi iya dong kalau ada seratus orang saya hanya mampu bagi lima puluh atau bagi tiga puluh yang tujuh puluh akan iri saya hanya pengen duduk begitu saya duduk gara-gara ada lima puluh orang yang saya bagi saya duduk jadi pejabat lalu gimana saya tutup lagi lima tahun saya mulai berpikir kali ini mesti baginya tujuh lima orang itu namanya membodohi rakyat saya dari awal berpolitik saya selalu katakan dari zaman diberitung kalau anda mau pilih saya pilih karena nilai saya kasih kesempatan memperjuangkan hak anda anak cucu anda saya jamin tidak curi uang anda saya jamin saya akan menggunakan waktu saya penuh untuk anda tapi kalau anda lebih suka yang bagi-bagi silahkan saya berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan tidak kasih saya mimpin orang mimpin gaya saya masih bisa mewak lebih banyak yang menurut jadi penjabat enak yang enak itu enak lebih enak lagi jadi komut karena komut enak karena jadi menteri pun enak gak ada duit gak ada waktu itu saya dirang gak cukup duit nyaman saya banyak duit gak ada waktu yang enak komut banyak duit banyak waktu saya pikir teman saya bilang wah seneng ahok udah berhenti takus ahok berhenti punya waktu sama kita waduh saya bilang sama istri saya pulang malam gak capek ya saya bilang gak capek kalau kita lagi berjuang itu ada yang capek gak itu artinya saudara mengikuti nuraninya kalau kita bekerja berjuang dengan nurani kita gak ada capek masih semangat itu yang saya sampaikan sekali lagi saya berharap ini pertama kali dengan pemilu kalau ahok mau dengarkan saya tolong diri PDI perjuangan karena tolong diri DPJ yang wakil dari PDI perjuangan kenapa karena kita butuh suara mendukung presiden Pak ganjar waktu terbih ini tolong ini yang saya minta jangan mau dibodohin orang lalu kalau pada brensek korup salah lo gak mau jadi caleg kalau lo merasa dia brensek ya lo gantiin dong lo gantiin nah itu lo kenapa gak berani kalau lo berani saya dulu juga penakut orang tanya kenapa baru keluar saya bilang ini kesempatan kita foto reformasi dulu saya sakit takut karena dikit takut dulu gak berani berjuang karena lawan orde baru takut kita selalu takut lawan penguasa lawan obnovaparan takut tapi saya bilang kali ini kalau kita tidak berani lawan tidak akan lagi terulang kesempatan yang sama mungkin kita mesti tunggu 20 tahun 30 tahun masa orde baru kembali jadi sekali lagi lawan terima kasih